enak banget guys kuahnya guys Halo guys kembali lagi sama gue Diki kuliner hari ini gue lagi di pasar Gerung kali ini gue ingin makan sayur lebih guys jadi kita langsung beli aja yuk di pasar yuk akhirnya nemu juga lebihnya guys sayang ini cuma dapat yang kering yang basahnya lagi habis nih guys lebihnya satu kilo nih kita beli bahannya pakai kemangi guys kemangi lombok kita beli kangkong guys kangkong lombok segar gak ini tiga lima ribu loh tiga ikat guys kita beli laos guys bahasa Indonesia yang kuah ini guys bahan dapur kita lengkap ada daun bawang juga guys kita masalah buinya pakai panci dari Sweden cookware guys ini deh guys berbagai macam jenis cookware dari Sweden ini ada untuk pegangannya guys ada spatula ada untuk keranjang defy pancinya berbagai macam jenis ukuran guys ini guys jadi pancinya mengkilap kelihatan banget kalau dia benar-benar berkualitas terus dia ada untuk pengukuran volume jadi kita nggak perlu repot packnya sendiri ini paten ya guys ya paten dan lumayan berat lihatnya gue bisa lihat bayangan gue sendiri disini kita tumbuk dulu laosnya langsung kita panasin air guys kita masukin lebunya dulu guys ini dia biji lebunya biar dia empuk kita masukin paling pertama kita masukin baging sapinya biar ada kaldu nya guys biar wangi kuahnya satu lagi guys biar kuris kita blender bawang putih bawang merah sama cabainya kita blender sampai halus kayak gini guys kita masukin laosnya dulu yang kuah ini guys kita cokelungin bumbu yang kita blender tadi tuh ini sudah dipotong Sorry ini mayo kita masukinnya langsung allerdings kita masukin kan gondai ini nanking ternyata next kita masukin kemangi lomboknya ini kemangi sudah masuk nah terakhir kita masukin tomatnya guys persiapan selesai kita tunggu sampai mendidih guys jangan lupa masukkan garam sama gula secukupnya sama kaldu bubuk kalau gue disini pakai rohiko kita campur semua sudah mendidih nih guys ini guys lebunya sudah matang kita mangkukin dia jadi satu panci itu bisa jadi sekitar lima mangkuk ini guys ini dari rumahnya wangi banget guys kacangnya ini gitu oke guys mari kita coba kita tes lebih sama kuahnya dulu guys makan mas dulu enak banget guys kuahnya guys ini pakai daging sama kangkung guys sikat enak banget nih kuahnya guys gak nyangka gue bisa masak seenak ini gastun wah ini pasti karena masanya pakai panci sweden rasanya tampak enak guys enak banget guys buat kalian yang mau tanya-tanya langsung aja komen di bawah dan buat yang mau tanya tentang pancinya langsung aja di sini guys dikepoin langsung di IGnya semoga video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan share ke keluarga atau teman dekat kalian ya sampai jumpa lagi di makan makan enak selanjutnya selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax